Pahala dan murka jilid 28 tamat. Entah mengapa, bila Ntiong teringat kepada urusan Tio Tan Hong, segera ia merasa maskul. Selama ini sering juga Ciam Tai Kengbeng memujuknya agar akur. Kembali dengan keluarga Tio, namun bayangan gelap surat berdarah Seng Kakek Sukar dilupakannya, mana ia sudi menginjak rumah musuh. Tapi meski begitu, terhadap Tio Tan Hong yang belum lama berselang masih dipandangnya sebagai musuh, kini timbul semacam merasa berat untuk berpisah. Apakah besok Tio Tan Hong akan kemari untuk berangkat bersamaku? Demikian timbul pikiran seperti ini, sungguh terjadi pertentangan batin yang hebat. Untuk pertama kali inilah selama hidup Ntiong mengalami pertentangan batin seperti ini. Ia termenung sendirian sampai lama, tanpa terasa kentungan sudah dipukul lewat tengah malam. Selagi Ntiong hendak kemhali ke kamarnya untuk tidur, tiba-tiba terdengar di bawah ada suara ribut, pengiring datang melapor bahwa diwis matamu itu kedatangan seorang berkedok dan menyatakan ingin bertemu dengan duta. Ntiong merasa heran, setelah berpikir, akhirnya ia memberi perintah orang itu dibawa masuk. Tidak lama pengawal datang dengan membawa seorang pemuda berbaju hitam, itulah dandanan busu bangsa mongol. Namun, perayawakan orang ini tampak ramping, sangat berbeda dengan jago mongol yang kekar. Untuk apa tengah malam buta kau temui diriku, siapa yang menyuruhmu kemari? Tanya Ntiong dengan heran. Pemuda itu memakai kedok kain hitam, hanya kelihatan kedua biji matanya yang hitam dan bening. Terlihat biji matanya berputar, lalu menjawab lirih, mohon intai jin menyingkirkan anak buahmu. Pengawal Ntiong merasa curiga, seorang memberi lapor agar Ntiong berhati-hati, seorang lagi bermaksud menggeledah tubuh pemuda berbaju hitam itu. Akan tetapi busu muda itu menghindari rabaan orang dengan sikap malu dan gusar. Tergerak hati Ntiong, cepat ia memberi perintah agar pengawalnya menyingkir. Habis itu ia menutup pintu kamar dan berkata, nah, sekarang bolehlah kau bicara. Busu muda itu menanggalkan kedoknya dan melepas mantel, ternyata dia seorang gadis mongol yang molek. Katap pertama yang diucapkannya adalah, aku anak perempuan Yasian. Tentu saja Ntiong terkejut, bahwa dia samaran orang perempuan memang sudah diduganya sejak tadi, yang mengejutkan adalah dia ternyata putri Yasian, hal ini sama sekali tak tersangka olehnya. Ntiong tidak tahu sandiwara apa yang sedang dimainkan Yasian, cepat ia menyilakan orang duduk DTN bertanya, ada pesan apa dari ayahmu? Mengapa engkau diutus kemari tengah malam buta? Topua menggeleng kepala dan menyatakan kedatangannya bukan diutus seng ayah. Tentu saja Ntiong tambah heran. Topua kelihatan gugup dan berkata, Intaijin, engkau dan Tio tanhangkan sahabat karib ada apa tanya Ntiong. Sekarang sudah lewat tengah malam, bila mana subuh tiba, segenap anggota keluarga Tio akan berubah menjadi abu seluruhnya, tutur Topua. Jiwanya sekarang bergantung di tanganmu, engkau mau menolong dia atau tidak? Intiong terperanjat, tanyanya cepat, sesungguhnya apa yang terjadi? Ayahku benci padanya karena ada membantumu, ayah juga khawatir bila dia pulang ke Tiongkok telah akan mendatangkan petaka bagi Watze, maka ayah telah mengirim pasukan mengepung tempat kediamannya, bila subuh tiba segera akan menggempurnya dengan meriam. Kera bagaimana dapatku selamat keadiatannya Intiong? Segera pergilah ke rumah tanhang, kata Topua. Intiong cukup cerdik, hilang rasa kejutnya dan segera ia tahu apa sebabnya. Dirinya adalah duta besar kerajaan Beng, sekarang Yasian ingin berdamai dengan Tiongkok, jika dirinya mendatangi rumah keluarga Tio, betapapun Yasian takkan berani menggempurnya dengan meriam. Sebabnya Yasian menunggu subuh tiba baru akan menggempur rumah Tio tanhang jelas ingin menghindari hal ini diketahui olehnya. Perasaan Intiong bergolak dan sukar mengambil keputusan, bahwa dia diminta berkunjung ke rumah musuh, bahkan akan mengacaukan jadwal perjalanan, padahal saat keberangkatannya sudah ditentukan antara Kitin dengan Raja Watze. Topua memandangi Intiong dengan cemas, air matanya tampak berlinang, dengan suara gemetar yang mendesak, sesungguhnya engkau hendak menolongnya tidak? Sungguh kacau pikiran Intiong bayangan Tio tanhang yang gagah itu berkelebat dalam benaknya, teringat olehnya kemunculan anak muda itu pada saat dirinya menghadapi bahaya dulu. Orang semacam itu masakan dirinya tega membiarkan dia mati di bawah gempuran meriam. Tanpa ditanya Topua HGI, serem tak Intiong melompat bangun dan membuka pintu kamar, teriaknya. Kirim dua orang dan cepat pergi ke istana Raja Watze, beritahukan perwira piket agar segera disampaikan kepada Raja bahwa aku tidak jadi berangkat esok. Tentu saja para pengiringnya terkejut dan tanya ada apa. Segera kalian siap ikut pergi bersamaku, hendak ku temui Tio. Chong Chiu, kata Intiong. Kini tidak terpikir lagi olehnya sumpahnya. Yang tidak mau menginjak rumah musuh itu. Karena keributan tadi, Ciam Tai Kengbeng juga sudah terjaga bangun, kini dia berdiri di depan pintu kamar tidur Intiong. Ia bingung ketika melihat seorang gadis Mongol dengan tersenyum tapi berlinang air mati sedang menjabat tangan Intiong dengan erat. Melihat Kengbeng, segera Intiong berseru. Kebetulan sekali adik Kengbeng, boleh hengkau ikut pergi sekalian. Girang Kengbeng tak terkatakan, ia tidak sempat tanya lagi, serunya dengan tertawa, bagus, memang sejak mula kita harus kesana. Baru sekarang ia saling tanya nama masing-masing dengan Topua. Wisma tamu itu berjarak tidak jauh dengan Istana Raja, tapi ada enam tujuh li jauhnya dari rumah keluarga Tio. Rombongan Intiong terus berangkat di tengah malam sunyi, lari kuda mereka tentu saja menimbulkan kepanikan. Namun mereka membawa lentera kerudung besar dengan tanda pengenal duta besar Kerajaan Beng sehingga tidak ada yang berani merintangi untuk menghindari lewat di depan Istana Raja. Intiong menyuruh mengambil jalan samping yang sepi dan mengitar ke sana. Baru saja menembus ke jalan raya sebelah sana, bila sampai di ujung jalan dan memblok lagi, dari jauh sudah kelihatan Istana Tio Chong Ciu. Pada saat itulah mendadak dari jalan simpang muncul seorang penunggang kuda dan mengadang di depan. Di sini duta besar Kerajaan Beng, siapa yang berani merintangi jalan kumenta Intiong. Penunggang kuda itu sangat gesit, begitu menerjang sampai di depan Intiong, sekali ia tarik tali kendali sehingga kudanya berjingkrak, segera ia melompat turun dan berlutut. Setelah memberi hormat, kedua tangan orang itu terangkat tinggi memegang sebuah kimpai atau pelat emas dan berteriak, titah Seri Baginda Beng, harap Pintai Jin menerima perintah. Intiong terkejut, para pengiringnya memburu maju dan meneranginya dengan lentera kerudung. Maka Intiong dapat melihat jelas pemegang kimpai ini adalah salah seorang jagob pengawal raja yang tertawan musuh waktu bertahan di Tubokpo dulu. Waktu Kaisar Kitin tertawan, yang ikut. Ditawan musuh ada empat lima orang pengawalnya. Dan selama ini mereka tetap ditugaskan melayani Kitin selama tinggal di tempat tawanan. Meski Kitin sekarang menjadi tawanan musuh, tapi dia masih tetap menggunakan adat kebiasaan negeri leluhur dan menyampaikan perintah dengan kimpai, dengan sendirinya kimpai ini adalah barang pinjaman. Agaknya Kitin khawatir kimpai itu tidak dipercaya oleh Intiong, ia tambah lagi secarik surat perintah yang tertulis, duta Intiong diharap masuk istana untuk bertemu. Kimpai ditambah surat perintah, bahkan disampaikan di tengah malam buta, maka dapat dibayangkan tentu ada urusan penting. Intiong menerima surat perintah itu dan dibaca, dilihatnya terdapat setempel pribadi Kitin, juga dikenali tulisan tangan kaisar itu, jelas bukan palsu. Tentu saja Intiong terkejut, seketika ia menjadi bingung. Padahal sudah dekat subuh, jika menghadap Kitin, bila tiba waktunya, mungkin segenap keluarga Tio Tan Hang akan menjadi abu di gempur meriam. Kalau tidak menghadap berarti membangkang perintah. Melihat Intiong ragu sambil memegang surat, Ciam Tai Kengbeng berteriak, sesudah mengunjungi keluarga Tio barulah menghadap kaisar. Baik, seru Intiong. Namun jago pengawal pembawa Kimpai itu tetap berlutut di depan kudanya dan tidak mau berdiri. Hendaknya melaporkan kepada Seri Baginda, keberangkatanku esok kutunda, paling lambat menjelang lohor tentu aku menghadap beliau, kata Intiong. Namun jago pengawal itu tetap tidak bergerak dari tempatnya. Tiba-tiba terdengar detak kuda lari pula, kembali seorang penunggang kuda datang pula, begitu melompat turun orang ini pun berlutut di depan Intiong. Orang ini juga jago pengawal yang menunggui Kitin, serupa jago pengawal yang pertama, ia pun mengangkat sebuah Kimpai dan mengeluarkan sehelai surat perintah dengan tulisan, juta besar Intiong diminta segera menghadap, kalimatnya serupa surat perintah yang pertama, hanya yang ini ditambah kata segera. Intiong menerima surat perintah itu dengan tangan gemetar, seketika ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Peduli surat perintah apa, kita tetap laksanakan keputusan tadi seru topua. Belum lenyap suaranya, kembali seorang penunggang kuda membedal tiba secepat terbang sambil berteriak, Intiong terima titah raja. Intiong kenal pendatang ini adalah Ho Ancun, saudara Ho Ancun Weng dulu merupakan jago pengawal pribadi Kitin. Terlihat Ho Ancun juga mengangkat sebuah Kimpai dan membawa surat perintah, isi perintah sama dengan yang pertama dan kedua, hanya kata segera ditambahi lagi garis bawah untuk menandaskan betapa penting perintah itu. Ho Anwisu, sesungguhnya ada urusan apa? Tanya Intiong. Hamba sendiri tidak tahu ada urusan apa, namun perintah ini datang dari Hong Siang pribadi, tutur Ho Ancun. Intiong menghela nafas, ia maklum panggilan dengan Kimpai merupakan titah raja yang tidak boleh dibantah. Dahulu Panglima terkenal Gakhui pada dinasti Song saja tidak berani membangkang panggilan Kimpai itu, apalagi Intiong. Ia pun khawatir terjadi sesuatu di tempat kediaman Kitin, bila mana ditimbang antara tugas membela Kitin dan menolong Tio Tan Hong, jelas bobotnya berada di pihak Kaisar Kitin. Karena berturut menerima panggilan tiga buah Kimpai, terpaksa ia putar haluan, katanya kepada Ciam Tai Keukbeng, apa boleh buat, silakan kalian pergi dulu ke sana. Segera ia melarikan kudanya ke istana bersama ketiga wisu, jago pengawal, tadi. Dari penuturan Topuakini Ciam Tai Keukbeng sudah tahu apa yang akan menimpa keluarga Tio, maka ia sangat cemas, pikirnya dengan gemas, Tio Tan Hong telah menyelamatkan kerajaan Beng, sebaliknya Raja Beng yang sialan ini justru membuat amblas nyawa Tio Tan Hong. Dengan sendirinya ia tidak dapat merintangi kepergian Intiong, terpaksa ia pimpin ke-18 pengiring Intiong dan mendahului menuju ke tempat Kitin. Siapa tahu di ujung jalan raya sana, lebih dulu komandan militer kota Raja Watshze sudah siap menghadapi mereka dengan pasukannya. Atas perintah Intai Jin, kami hendak mengunjungi wakil Perdana Menteri kalian, seru pimpinan barisan pengiring Intiong itu. Dan dimanakah Intai Jin kalian tanya komandan militer kota? Intai Jin baru saja menerima Kitah dan segera akan menyusul kemari, jawab pengiring itu. Jika begitu, boleh kalian tunggu saja di sini sampai tibanya Intai Jin kalian, kata komandan militer. Kami ditugaskan melindungi delegasi Kerajaan Beng, bila Duta Besar sendiri tidak di sini, kami tidak mau bertanggung jawab segala akibatnya. Diam-diam Topwa mengisiki Chiam Tai Keng Beng, mari kita terjang saja. Dilihatnya komandan militer itu sudah memberi perintah agar pasukannya ambil posisi membentang, barisan pemanah dan tali penyandung kudap pun sudah disiapkan untuk bertempur. Keng Beng dan para pengiring Intiong cukup tahu suasana, mereka tahu bila main terjang begitu saja, urusan tentu bisa tambah gawat, perdamaian kedua negara bisa gagal, apalagi jumlah musuh lebih banyak, untuk menerjang ke sana juga belum tentu berhasil, maka cepat ia mencegah tindakan Topwa dan berusaha bicara dengan baik-baik. Namun komandan militer lawan segera mengundurkan diri ke belakang setelah mengatur pasukannya, meski pengiring Intiong berteriak-teriak tetap tidak digubrisnya. Setelah kedua pihak saling ngotot dan tidak mau mengalah, tentu saja Chiam Tai Keng Beng dan ke-18 pengiring Intiong sangat kegelisah, namun tak bardaya, tampaknya tiada jalan lain terkecuali menanti datangnya Intiong. Akan tetapi mereka dapat menunggu, bagi Tio Tan Hong tentu tidak dapat menunggu lagi. Terdengar kentungan suduh dipukul tanda subuh telah tiba, selang sebentar lagi Fajar pun akan menyingsing. Mendadak Topwa berteriak, ia terus membedal kudanya menerjang ke depan, seketika Chiam Tai Keng Beng tidak mampu mencegahnya. Ketika tiba-tiba melihat seorang gadis bangsa sendiri menerjang tiba, pasukan Mongol sama Mi Lenggong, barisan pemanah juga tidak berani Mi lepaskan panah, pemegang tali sandung kuda juga tidak berani beraksi. Di tengah kegelapan semula tidak terlihat jelas, tapi sesudah sampai di depan barisan, di bawah cahaya obor sebagian besar perwira Mongol kenal Topwa adalah Putri Asian. Pergaulan antara muda-mudi bangsa Mongol tidak seketat bangsa Tionghoa pada zaman itu. Topwa sendiri gemar naik kuda dan belajar panah, dia kenal baik banyak perwira anak buah ayahnya. Maka cepat komandan militer tadi tampil ke depan dan berkata, atas perintah Tai Su, orang yang tidak berkepentingan dilarang lewat. Alis Topwa menegak, Dam Pratma, memangnya aku orang biasa? Justru aku membawa perintah ayah dan harus lewat ke sana. Tanpa peduli segera ia menerjang dengan kudanya. Meski komandan militer itu merasa heran melihat Topwa menerjang tiba dari pihak duta kerajaan BCNG sana, tapi ia tahu Topwa adalah putri kesayangan Tai Su, melihat Nona itu menerjang begitu saja, seketika tidak ada yang berani merintanginya. Terpaksa mereka menyikir memberi jalan. Setelah Topwa menerjang lewat rintangan, waktu ia berpaling, tertampak di ufuk timur sana sudah mulai remang-remang. Sementara itu segenap anggota keluarga Tio sedang kebuakan serupa semut di dalam wajan panai kerua terkepung pasukan Yasian. Hanya Tio Chong Chiu saja yang kelihatan sangat tenang, terhadap mati hidup tampaknya tidak terpikir lagi olehnya. Tan Hang juga sangat tenang, tapi bila teringat sebelum Ujul tidak dapat bertemu dengan Inlui, tanpa terasa hatinya sangat pedih. Sekeluarga mereka duduk di kaki tembok pagar, di luar pagar terkadang berkumandang suara teriakan prajurit Mongol. Di dalam pagar tembok suasana sunyi senyap. Ketika subuh hampir tiba, malam terasa lebih panjang daripada biasanya, bagi mereka yang berada di bawah bayang maut sungguh dirasakan semacam siksaan batin yang tidak enak. Seng waktu berlalu dengan pelahan, bayangan maut makin lama makin lebar. Suara teriakan di luar pagar tembok juga tambah ramai. Ketika ufuk timur sudah kelihatan remang-remang, Tio Tan Hang berlutut di depan Seng Ayah, Kat Tarna, adakah sesuatu pesan terakhir ayah? Perlahan Tio Chong Chiu membelai rambut anaknya, ucapnya dengan tersenyum, Bila kau mati satu tahun yang lalu, mati pun aku tidak kelelah. Tapi sekarang, sedikit banyak kamu sudah berjasa bagi negeri leluhur, aku sendiri pun sudah memberi sedikit tenaga, walaupun belum cukup untuk menebus dosa, tapi hatiku tidak menyesal lagi. Ia tersenyum dengan pedih, Tan Hang dapat melihat air muka Seng Ayah yang aneh, tanpa terasa perasaannya tergerak, tapi dalam keadaan di tempat begini, apapula yang perlu ditanyakan? Ia cuma merasa sebelum ajal terasa ada jalinan perasaan antara dirinya. Dengan Seng Ayah, jalinan perasaan yang belum pernah ada selama hidupnya. Dengan tertawa Ciam Tai Biat Beng lantas berkata juga, Cukong, hari ini terpaksa kita harus berpisah. Lalu ia menyembah tiga kali terhadap Tio Chong Chiu, tekadnya sudah bulat, yaitu sebelum meria musuh menggempur, lebih dulu ia akan membunuh diri, ia dengar kentungan sudah berbunyi lima kali, sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ribut di luar, ucap Ciam Tai Biat Beng, Fajar belum tiba, apakah meria mereka sudah akan mulai berdentung? Bukan, suaranya tidak mirip, kata Tan Hong. Tidak mirip bagaimana tanya Biat Beng, senjata gaitan yang sudah disiapkan diturunkan kembali. Rasanya seperti suara ribut orang menerjang pasukan musuh, kata Tan Hong. Eh, memang betul, pendatang itu sedang bertempur dengan mereka. Segera ia melompat ke atas pagar dan memandang jauh ke sana, tertampak satu lidi kejauhan sana. Tiga penunggang kuda sedang menerjang barisan musuh, pasukan Mongol yang mengepung di sebelah sini menjadi panik juga, namun moncong meria merah itu tetap diarahkan ke sini. Pasukan yang dikerahkan Ogito itu adalah jago pilihan semua, kuat dan tangkas, sekali mendapat perintah, serem tak mereka melepaskan panah ke arah ketiga penunggang kuda itu, terdengar suara bentakan dan ringkik kuda yang ramai, terlihat ketiga ekor kuda sama meloncat tinggi ke atas, perut dan kepala kuda sama tertembus panah, sekujur badan kuda berlumuran darah, setelah meringkik dan berjingkrak, lalu jatuh terguling. Kepandayan ketiga penunggang itu sangat tinggi, serem tak mereka melejit ke atas, berbareng itu cahaya hijau dan sinar perak serta biru sama berputar, begitu hujan panah itu mendekat lantas rontok. Baru sekarang tahu Hang dapat melihat jelas, kiranya ketiga pendatang ini adalah Hang Tianlui Chiokeng dan Oh Pek Mako. Oh Mako atau si hantu hitam putar tongkat kemala yang berwarna hijau dan Pek Mako putar tongkat kemala putih, Chiokeng juga putar pedangnya dengan kencang sehingga memantulkan cahaya putih kebiruan, tiga gulung sinar itu berputar cepat dan menerjang ke tengah pasukan musuh. Kawanan Busu Mongol berusaha mencegat. Mendadak Oh Pek Mako Meraung Murka, tongkat mereka menghantam serabutan, sehingga musuh bergelimpangan, Chiokeng juga tidak kepenggalan, yang jauh ditusuknya dengan pedang, yang dekat dihantamnya dengan telapak tangan, namun kawanan Busu Mongol tetap melawan dengan gagah berani. Terjangan ketiga orang sangat liai, tampaknya mereka sudah hampir mencapai tengah pasukan. Pesan Hoa Tsu menjadi gusar, ia tampil untuk mengadangnya, orang pertama yang dihadapi adalah Chiokeng. Langsung Pek San Hoa Tsu menghantam dengan sebelah tangan dengan jurus Tok Bik Hoasan atau tangan satu membelah gunung, tongkatnya yang besar mengempelang kepala Chiokeng. Pesan Hoa Tsu adalah kakak seperguruan jengkek Hoa Tsu, ilmu silatnya lebih tinggi daripada Ogito, kemplangan tongkat ini berbobot ribuan kati, maka begitu ditangkis oleh pedang Chiokeng terpercik lelatu api. Roboh Pek San Hoa Tsu tambahi bentakan dan mengerahkan tenaga sekuatnya. Belum tentu sahut Chiokeng dengan tertawa, hanya tubuhnya sedikit bergeliat, namun pedang lantas berputar kembali untuk menusuk pundak lawan. Pesan Hoa Tsu percaya akan tenaga sendiri yang melebih orang biasa, tak terduga kemplangan tongkatnya gagal merobohkan lawan, sebaliknya kebentur pedang lawan dan tangan sendiri pun tergetar kesakitan. Selagi terkejut, tahu-tahu bayangan pedang bergelebat dan musuh telah menusuk dari belakang. Chiokeng sendiri terkenal karena tiga macam kepandayanya, yaitu hui hang chiok atau batu belalang terbang, kenglui chiang atau pukulan geledek dan liaping kiam, pedang awan mengapung. Terutama ilmu pedangnya yang cepat dan sukar diduga sangat sulit ditandingi. Dua kali peksan Hoa Tsu menghindar, baru saja ia hendak menangkis untuk ketiga kalinya, mendadak Chiokeng membentak, kena. Pedang membentur tongkat dan mendal balik, tapi terus berputar ke samping dan melukai pundak pesan Hoa Tsu. Namun peksan Hoa Tsu berlatih ilmu tipu sem, semacam ilmu kekebalan, ia tidak keroboh terkena pedang melainkan cepat melompat mundur. Selagi ia hendak menerjang maju, dilihatnya Chiokeng sudah menyerbu ke tengah pasukan. Pesan Hoa Tsu merau ngurka. Tiba-tiba seorang raendam perat, keparat, berkauk-kauk apa serupa setan. Rasakan dulu tongkatku. Tau-tau makoh hitam sudah menerjang tiba. Memangnya peksan Hoa Tsu sedang kalap, maka kedatangan makoh hitam itu disambut dengan serampangan tongkatnya. Tak terduga tenaga makoh hitam juga tidak kalah kuatnya, mendadak tongkat kemalah hijau mencungkit, terjadilah benturan keras, tongkat pesan Hoa Tsu mencelat ke udara. Keruan kejut peksan Hoa Tsu tak terkatakan sementara itu tongkat makoh hitam sudah mengempelang lagi. Tentu saja peksan tidak berani melawannya, cepat ia melompat ke samping. Tapi kebetulan dipupuk oleh makoh putih, segera hantu putih itu memaki, berdebah. Kau cari mampus. Rasakan tongkatku. Berbareng tongkat menyerampang, seketika peksan Hoa Tsu terguling, kedua kaki tersapu patah. Dalam pada itu Cio Keng telah menerjang ke tengah barisan musuh sambil berteriak, pejabat Leong Kituut Cio Keng dari Oh Cio Keng mohon bertemu dengan Cukong. Kiranya leluhur Cio Keng dahulu juga jago pengawal pribadi Tio Susing dan diberi gelar pangkap Leong Kituut, kedatangan Cio Keng sekarang dilaporkan selaku seorang hamba menghadap kepada junjungannya, yaitu Tio Chong Ciu. Terharu sekali Tio Chong Ciu, dengan dipapah Tan Hang ia naik ke atas pagar tembok, katanya kepada Tan Hang, anak Hang, lekas suruh dia pergi saja. Tio Tan Hang, tiba-tiba Oh Pek Mako berseru, kenapa engkau tidak menerjang keluar? Sahabat lama berkunjung kemari, masa tidak kau sambut? Tan Hang tersenyum getir, baru mau bicara, sekonyong-konyong terlihat pasukan musuh yang mengepung rumahnya terbelah ke samping dan terbuka sebuah jalan, meriam merah yang teraling oleh pugar manusia tadi sekarang ditonjolkan. Cio Keng terkejut dan melongo. Terdengar Ogito berteriak, jika kalian berani maju lagi setindak, segera ku perintahkan tembak. Dari ucapan Cio Keng dan Oh Pek Mako tadi Ogito dapat menduga hubungan baik antara ketiga pendatang ini dengan Tio Tan Hang dan ayahnya, ia yakin ketiga pengacau ini pasti tidak menghendaki keluarga Tio hancur luluh di bawah gempuran meriam, maka ia sengaja main gertak. Padahal meriam marah itu besar lagi berat, untuk bergeser saja sulit, dengan sendirinya sulit untuk digunakan menempak Cio Keng bertiga. Sedang waktu itu Fajar belum lagi menyingsing, seketika Ogito juga belum berani menembakkan meriam ke rumah keluarga Tio, asalkan Cio Keng dan Oh Pek Mako berani menerjang maju, seketika kepungan terhadap rumah Tio Tan Hang itu dapat digagalkan. Namun Tan Hang dan rombongan Cio Keng tidak tahu seluk-beluk hal tersebut, terlebih Cio Keng melihat moncong meriam tertuju ke rumah Tio Tan Hang, seketika ia mati kutu dan tidak berani sembarang bergerak. Oh Pek Mako berkau-kauk gusar, mereka mencaci maki dalam bahasa Hindu, namun juga tidak berani sembarang menggeser maju. Ogito terbahak senang, ia menuding dengar goloknya dan membentak, semuanya mundur ke sana sejauh seratus langkah, kalau tidak segera ku tembak. Tiada jalan lain, terpaksa Cio Keng bertiga menurut dan mundur sejauh yang diminta, segera Ogito memerintahkan anak buahnya menebarkan duri kawat beracun di tempat yang dikosongkan itu dan menyiapkan seratus pemanah dengan busur terpentang untuk menghadapi mereka. Dalam keadaan demikian, betapa tinggi kepandaian Cio Keng dan Oh Pek Mako juga tidak sanggup sekaligus menghindari hujan panah serta membersihkan duri kawat yang bertebaran di tanah itu. Terpaksa mereka tak dapat berbuat apa-apa menyaksikan musuh mengatur posisi itu. Bulan sudah lama menghilang, bintang pun jarang-jarang, ufuk timur mula-mula cuma tampil selarik cahaya, tidak lama kemudian lantas memancarkan cahaya terang dari balik kegelapan awan, warna awan langit yang semula gelap seberubah putih ke labu dan segera terpancar, pula cahaya terang dari balik gumpalan awan ke labu. Nyata Fajar sudah menyingsing. Dengan kering Oh Gito berteriak ke atas pagar tembok, nap, apa abamu sekarang? Sikap Tan Hong tenang-tenang saja, ia mendengus, memangnya mau apa? Biarpun mati juga kami pantang menyerah. Tio Tan Hong, teriak Oh Gito, jika kalian tetap tidak mau sadar, terpaksa ku perintahkan menembak. Silakan menembak, tidak perlu banyak omong kata Tan Hong ta'ajuh. Sekarang akanku hitung dari 1 sampai 10, habis hitung segera ku tembak, kata Oh Gito. Nah, boleh kau pikir lagi, semut saja cari hidup, apalagi manusia. T.A. Ahang tersenyum ajek, ia malah melompat turun ke bawah dan tidak menggubrisnya lagi. Seketika di luar dalam pagar tembok berubah sunyi senyap, Oh Gito mulai menghitung, 1, 2, 3, 4. Tan Hong menggenggam tangan Seng Ayah dengan erat, sedang Ciam Tai Biat Beng siap mengacungkan ujung gaitan ke dada sendiri. Dari luar berkumandang suara Oh Gito yang menegangkan suasana 5, 6, 7, 8, 9. Segera Ciam Tai Biat Beng mulai menarik gaitannya, dalam jabatannya sebagai seorang panglima kepercayaan, ia hanya boleh membunuh diri dan tidak boleh dibunuh musuh. Ujung gaitan sudah masuk kulit dagingnya, asalkan sekali tarik sekuatnya, seketika dada akan robek dan perut pecah. Sehabis ucapan 9 tadi, keadaan di luar tambah hening. Pada saat itulah mendadak seorang berteriak melengking. Tidak boleh tembak. Hei, suara seorang perempuan ucap Ciam Tai Biat Beng heran. Segera Tan Hang melompat ke atas pagar tembok, terlihat di samping meriam merah itu berdiri seorang gadis mongol dan mengancam juru tembak meriam itu dengan pisau. Hatopua seru Tan Hang dengan suara tertahan. Nona itu mendengak dan tersenyum kepadanya tertampak wajahnya kuyuh, rambut kusut, joas dia memburu datang dalam keadaan tergesa-gesa. Terdengar Oh Gito berteriak, siapa itu yang bilang tidak boleh tembak? Apakah telingamu tulidam perat Topua? Akulah yang bilang begitu. Oh Gito adalah anak buah hiasian, biasanya sangat menghormat kepada Topna. Nona itu yakin orang akan dapat ditundukan. Siapa tahu sebelumnya Oh Gito sudah mendapat perintah hiasian bahwa siapapun tidak berhak merintangi tugasnya. Maka ia memberi hormat kepada Topua, katanya, mohon tuan putri suka menyingkir. Habis berkata demikian mendadak ia memberi perintah, tembak. Keruan tidak kepala gusar Topua, ia pun membentak, siapa yang menembak, segera ku mampuskan dia. Oh Gito, kau berani membangkang terhadap perintahku. Juru tembak meriam itu tampak ragu, gemetar tangannya yang memegang upet penyulut itu dan tidak berani memasang obat peledak. Oh Gito tersenyum dan berkata pula, Maaf, aku cuma tunduk kepada perintah Taisu. Ayah menyuruhku susul kemari justru untuk menyampaikan perintah supaya jangan tembak kata Topua. Ucapan ini bila begitu datang lantas dikatakan Topua mungkin aku dapat menipu Oh Gito. Sekarang dari suara si nona yang gemetar itu dapat Oh Gito melihat kecemasannya, tentu saja ia tidak percaya. Kembali ia memberi hormat kepada Topua dan berkata, Mohon lihat perintah tertulis Taisu pribadi. Aku kan anak perempuannya, masakah perlu membawa perintah tertulis segala damperat Topua? Maaf, tanpa perintah tertulis Taisu tak dapat ku terima perintah cuan putri, harap menyingkir kata Oh Gito sambil memberi hormat pula. Lalu ia berteriak, Tembak. Kalau tidak segera tembak bisa ku binasahkanmu. Dengan gugup si juru tembak menyalakan upet penyulut dan membakar sumbu. Pada saat itulah bayangan orang berkelebat dan menubruk tiba sambil membentak, kau kira tidak berani ku binasahkanmu. Sekali tabas, belum lagi juru tembak itu sempat bersuara, tahu-tahu kepalanya sudah dipenggal oleh golok Topua. Sekaligus Topua memadamkan api sumbu meriam, lalu menahan tubuhnya di moncong meriam, teriaknya dengan gusar, barang siapa berani meju lagi segera ku binasahkan dia sama sekali. Oh Gito tidak menduga Topua berani bertindak demikian, seketika ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Meski ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada nona itu, tapi apapun juga Topua adalah putri junjungannya, mana ia berani melabraknya. Selagi keadaan saling ngotot, tiba-tiba seorang penunggang kuda membedal tiba secepat terbang sambil membentak. Kenapa belum lagi meriam ditembakkan? Orang ini adalah kojat kepala rumah tangga istana Taisu. Dilarang tuan putri, lapor Oh Gito. Kojat tampak beringas dan berteriak, atas perintah Taisu pribadi, barang siapa berani merintangi tugasmu, boleh kau bunuh dia tanpa perkara, ini perintah tertulisnya. Karena mendapat perintahan tegas, Oh Gito menjadi tebah, segera ia berteriak, Mohihan, coba singkirkan kuncu, cuan putri, dari moncong meriam. Tapi Topua lantas berteriak, siapa berani maju kemari. Ia angkat goloknya dengan sikap beringas serupa orang kalap. Terpaksa kojat tampil sendiri, katanya, kuncu hendaknya dengar yang jelas, ini perintah Taiyu sendiri, lekas kau pergi dari sini dan jangan ngotot, ayolah pulang saja. Mendadak Topua menangis sungguh dia sangat berduka, bukan karena berduka bagi Tio Tan Hang saja, melainkan untuk pertama kalinya ia merasa tidak disayang lagi oleh Seng Ayah. Sebagai putri tunggal, biasanya Yasian sangat sayang dan memanjakan dia, ibaratnya bila Topua minta rembulan pun akan diambil untuknya. Siapa taliul pada saat kritis demikian Seng Ayah bisa memerintahkan anak buahnya bertindak tegas padanya di depan umum. Tidak ada gunanya menangis, kata kojat. Jika tidak menyingkir, terpaksa kami bertindak. Ayolah ikut pulang saja. Saking berduka Topua tidak jadi menangis malah, ia mengusap air mata, tubuh tetap menyumbat monong meriam, sikapnya beringas menakutkan. Tarik dia ke pinggir, Mohihan, kata Ogito. Karena tubuhnya pernah dicoreng-moreng oleh Tio Tan Hang, Mohihan sangat benci kepada anak muda itu, kalau bisa ia ingin segera menghancur leburkan segenap anggota keluarganya. Maka tanpa sungkan ia lantas mendekati Topua dan bermaksud menariknya. Tak terduga mendadak lengan baju Topua mengebut, berbareng ia meludahinya. Mohihan terkesiap, tapi segera ia pegang tangan Topua dan ditelikung ke belakang. Ilmu silat Mohihan jauh lebih kuat daripada nona itu, tentu saja Topua tidak bisa berkutik. Tapi Topua menjadi nekat, ia meronta sekuatnya, malahan lengan orang sempat digigit sekerasnya. Karena tidak terduga, Mohihan berteriak kesakitan, betapapun kedudukannya adalah bawahan terhadap tuan putri, seketika Mohihan rada kebuakan dan melepaskan pegangannya. Jangan lepaskan dia, robohkan dia saja hentak kojat. Segera Mohihan hendak menubruk maju, tapi lantas terdengar krip-krip dua kali, dari baju Topua menyambar keluar dua anak panah kecil. Tangan Topua terpegang dan tidak sempat melepaskah panah. Panah kecil ini biasanya digunakan waktu berburu, sekarang jaraknya sangat dekat, dalam keadaan tidak terduga hulu hati Mohihan tepat terpanah, seketika ia jatuh binasa. Tapi sebelum roboh sebelah tangannya masih sempat menghantam sehingga Topua juga terpukul jatuh. Kojat terkejut, cepat ia memburu maju, dilihatnya Topua telah melompat bangun sambil berteriak, Tio Koko, aku tidak dapat menyelamatkanmu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Mendadak ia putar balik, goloknya terus menikam hulu hati sendiri, waktu emruk, sekuatnya ia rangkul moncong meriam. Tio Tan Hang melongo menyaksikan kejadian itu di tempat ketinggian, bahwa Topua ternyata mati baginya, sesaat itulah rasa jemunya terhadap Sinona lenyap sama sekali, tanpa terasa ia berteriak menangis, Oh, adik Topua, ku terima budi kebaikanmu. Namun Topua sudah mati, panggilan adik untuk pertama kalinya yang penuh perasaan itu tidak dapat didengar lagi oleh Sinona. Mohihan binasa, Topua bunuh diri, semua ini terjadi di luar dugaan, kawanan busu mongol yang hadir di situ sama melenggong dan tidak bersuara. Seret pergi dia, lekas tembak teriak kojat. Sekuatnya Ogito melepaskan rangkulan Topua pada moncong meriam, dilihatnya mulut meriam sudah berlumuran darah, darah merembes masuk ke dalam lop meriam. Ogito tidak berani memandang wajah Topua yang menakutkan, ia lemparkan mayat nona itu ke samping, lalu menyulut sumbu meriam dan cepat menyingkir. Tan Hang juga tidak berani melihat lagi, ia melompat turun dan menarik Seng Ayah dan Ciam Tai Biat Beng mundur ke sana, katanya dengan pedih, Ayah, Ciam Tai Chiang Kun, hari ini biarlah kita mangkat bersama. Ciam Tai Biat Beng tidak ikut melihat keadaan di luar, tapi dapat didengarnya Ogito sendiri henduk menembakkan meriam, maka ia tidak berpikir akan hidup lagi, ia angkat gaotan terus menikam hulu hati sendiri. Oh 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 oh! Kembali mengenai Ntiong yang dipanggil menghadap Kitin dengan tiga buah kimpai. Kitin tinggal di ruang samping Istana Raja Watze, Ntiong ikut ketiga jago pengawal itu menuju ke sana. Setiba di ruang samping, penjaga masuk melapor, selang sekian lama baru penjaga itu keluar dan memberi taku agar Ntiong menunggu dulu. Tentu saja Ntiong sangat gelisah, katanya. Hong Xiang memanggil dengan kimpai, kenapa sekarang aku disuruh menunggu malah? Hong Xiang sedang sarapan pagi, belum sempat menemui Ntiong, kata penjaga. Gelisah dan menungkol Ntiong, ia tidak mengerti sesungguhnya apa kehendak Kitin. Sampai sekian lama baru datang perintah Kitin agar Ntiong masuk menemuinya. Cepat Ntiong melangkah ke dalam, dilihatnya Kitin duduk di kursi malas empat daya yang cilik sedang memijatnya, Kitin sendiri kelihatan santai, sedikit pun tidak ada tanda ada sesuatu urusan penting. Dengan mendongkol Ln Tiong beriulut dan menyembah. Bangun dan duduklah, kata Kitin tak acuh. Ln Tiong merangkak bangun, tapi tidak duduk melainkan terus tanya, Hong Xiang memanggil hamba, entah ada urusan penting apa? Ya, memang ada urusan penting, kata Kitin setelah bergelhem. Tiba-tiba teringat olahku kita besok harus berangkat pulang ke tanah air. Jelek-jelek kita sudah mendapat pelayanan mereka di sini, kupikir mereka adalah cuan rumah dan aku adalah tamu, jika mereka menghormati kita, menurut Sopan Santun selayaknya kita juga menghormati mereka, apalagi kadaw Raja mereka mengantar sendiri ke pekerang itan kita terasa agak tidak enak hati. Milca biarlah kita berangkat ke luar kota, jika Raja Watzeh hendak mengantar boleh dilakukan di luar kota, dengan demikian barulah sesuai peraturan yang saling menghormat. Kiranya urusan penting yang dimaksud cuma hal sepele ini, keruan tidak kepalang gemas L.N.Tiong. Sekilas pandang In Tiong melihat keempat daya yang cilik itu sedang tersenyum-senyum, tergerak hati In Tiong, ia coba tanya, apakah hal ini benar-benar maksud Hong Siang? Kenapa kau berani tanya demikian, kalau bukan maksudku memangnya maksud siapa damperat Kitin? Padahal hal-hal ini bermula Yasian mengetahui minggatnya Tokwa dan diduganya anak perempuannya pasti akan pergi mengundang In Tiong, maka di samping mengirim orang merintangi, juga Ogito diperintahkan bertindak, berbareng mengirim orang mengancam Kitin agar berbuat sesuai kehendaknya, jadi sekaligus tiga jalur dilaksanakan, tujuannya hanya ingin mencegah agar In Tiong tidak dapat menyelamatkan keluarga Tio. Karena istana memang sudah berada di bawah kekuasaan Yasian, dengan sendirinya ia dapat bertindak sesuka hati. Kitin juga khawatir dirinya takkan dibebaskan pulang ke negeri leluhur, maka ia mau mengerjakan apa yang diminta Yasian. Benar juga, In Tiong berhasil dipanggilnya menghadap, maka setelah In Bungomeli In Tiong segera ia berkata lagi, tapi mengingat kamu telah berjasa dalam misi perdamaian ini, aku takkan menjatuhkan hukuman padamu. Kau tunggu saja di sini, begitu terang tanah segera kita berangkat. Hong Siang tidak perlu bebenah lagi, sudah hamba beritahukan kepada Raja Watze bahwa keberangkatan kita esok ini kutunda, mendadak In Tiong berseru dengan nada membangkang. Apa titik apa katamu? Kau berani mengambil keputusan sendiri dan berat Kitin dengan bengis dan juga kejut. Soalnya hamba harus menemui Tio Tan Hong dahulu, tuturin Tiong. Kitin tambah terkejut, ia berteriak, apa katamu? Kau mau menemui Tio Tan Hong? Kau tahu mereka adalah keturunan pengkhianat Tio Susing. Jika tidak kuringkus dia pulang ke tanah air dan menghukum mati dia, hal ini sudah suatu kelonggaran besar baginya, tapi kamu malah hendak menemui dia, sungguh terlalu? Sikap Pinti Hong tetap tenang saja, katanya, Hong Siang tentu juga tahu, perdamaian kedua negara yang dicapai ini selain atas gagasan Ihtai Jen juga atas usaha Tio Tan Hong. Jika tidak ada laporan Tio Tan Hong tentang keadaan dalam kerajaan Wat Zhe, rasanya Ihtai Jen tidak berani bertindak sekeras ini terhadap Piasian. Hektometer, jika menurut ucapanmu, jadi Tio Tan Hong berbakti kepada ku malah jengeki TM dengan muka pucat. Betul, dia memang setia dan berbakti kepada negara dan bangsa, kata Inti Hong. Kau bela penghianat, memangnya manfaat apa yang kau dapatkan dari dia tanya Kitin dengan marah. Sungguh gemas sekali Inti Hong dan hampir tidak sanggup bicara. Tiba-tiba terdengar kentungan berbunyi menandakan subuh sudah tiba, ia tambah gelisah, tanpa tertahan lagi ia berseru, ya sian bermaksud menggempur keluarga Tio dengan meriam, meski permusuhan hamba dengan keluarga Tio sedalam lautan, tapi hamba rela menerima ganjarannya dan tetap ingin menyelamatkan keluarga Tio. Tentang manfaat yang kita terima dari dia mungkin Seri Baginda sendiri tidak tahu, sebabnya Ihtai Jan mampu menghimpun kekuatan dan mengalahkan pasukan yasian, sebagian besar perbekalan itu justru atas sumbangan Tio Tan Hong. Kitin mendelik, katanya dengan marah, macam apa perkataanmu ini? Kamu adalah musuhnya, tapi malah membela dia dan berani membangkang perintahku. Air matuin Tiong bercucuran, sekilas terlihat cuaca sudah mulai remang-remang, ia menjadi nekat, ucapnya pula, hamba tahu pembangkangan dapat dihukum mati, biarlah setiba di rumah Tio Tan Hong nanti akan kubunuh diri untuk membalas budi kebaikan. Hong siang, kemudian silakan Hong siang minta Ihtai Jin mengiring utusan lagi untuk memapak Hong siang pulang ke tanah air. Ucapan ini membuat Kitin terkesiap. Bahwa siang dan malam ia berharap dapat pulang ke tanah air untuk naik tahta lagi, bila sekarang Intiong meninggalkan dia, kira bagaimana dia dapat berusaha datangnya duta kedua? Teringat pada untung ruginya seketika Kitin berkeringat dingin, cepat ia berkata dengan suara halus, ah, ada apa bicaralah secara baik-baik. Hendaknya Hong siang tahu, ya siang berhati jahat, tidak bermaksud baik terhadap Hong siang. Sekarang dia cuma terpaksa mengadakan perdamaian dengan kita. Daripada Hong siang percaya kepada ya siang, akan lebih baik percaya saja kepada Tio Tan Hong. Sekarang hamba mohon diri dulu. Nanti dulu, seru Kitin. Biar ku pergi bersamamu. Rupanya Kitin khawatir tinggal sendirian akan dicelakai oleh ya siang, dalam keadaan bimbang ia merasa lebih aman kalau ikut pergi bersama Intiong saja. Permintaan ini diluar dugaan Intiong, dilihatnya Kitin serupa kelinci yang takut kepada pemburu, keadaannya sekarang sama sekali berbeda daripada sikap garangnya tadi, tanpa terasa timbul rasa kasihan Intiong. Ia merasa raja yang biasanya berada di atas setiap orang ini sesungguhnya sangat keci dan rendah. Sementara itu remang subuh tambah terang, hawa dingin merasuk tulang, Kitin kedinginan, katanya, biar ku ambil mantel dulu. Bergegas ia masuk ke kamar. Didengarnya Intiong sedang mendesahnya di luar, buru-buru ia sambar sebuah mantel yang terlihat dan disemampirkan di atas tubuh. Ternyata mantel bulu. Ini adalah mantel pemberian Tio Tan Hong waktu ia ditahan lasian di pigoda kuno dulu. Pengiring Intiong yang ditahan di tengah jalan tadi, ketika Intiong dan Kitin datang barulah mereka diperbolehkan lewat oleh komandan militer tadi. Sementara itu hari sudah terang. Intiong melarikan kuda secepatnya meninggalkan Kitin jauh di belakang, bayangan Tio Tan Hong yang tersenyum simpul seakan-akan sedang melamaikan tangan padanya. Seketika segala urusan surat berdarah dan dendam keluarga sudah terusir oleh bayangan Tio Tan Hong itu. Yang terpikir oleh Intiong sekarang adalah selekasnya memburu ke rumah anak muda itu dan menyelamatkan Tan Hong dari renggutan lemaut. Subuh sudah tiba, apakah tidak terlambat Intiong tambah cemas dan membedal kudanya secepat terbang? Untunglah sejauh itu tidak terdengar suara meriam, tapi hal ini semakin menambah tegang perasaannya. Begitulah sekaligus ia melarikan kudanya sampai di depan rumah keluarga Tio, terlihat prajurit Mongol sama berjongkok, sebuah meriam merah dengan moncong terarah ke rumah Tio Tan Hong, mulut moncong meriam mengepulkan asap. Intiong berteriak sekerasnya, cambuknya menggeletar sehingga kudanya berjingkrak terus kabur ke arah meriam. Kedelapan belas pengiring Intiong serentak juga berteriak menyatakan duta besar kerajaan Beng tiba. Saat itu Tio Tan Hong sedang menanti ajal, ketika tiba-tiba mendengar suara ribut di luar, sungguh girangnya tak terkatakan, serentak ia melompat bangun, sekilas dilihatnya Ciam Tai Biat Beng telah angkat gaitannya hendak merobek dada sendiri, cepat ia merampah senjata orang sambil berseru, dengarkan, Intiong datang. Segera ia melompat ke atas pagar tembok. Siapa yang datang tanya Tio Chong Chiu sambil pelahan membuka mata. Rupanya jiwa kita belum ditakdirkan tamat, itulah duta kerajaan Beng datang mengunjungi Cukong, tutur Biat Beng. Bahwa duta kerajaan Hang mau mengunjungi tempatnya, hal ini sangat diluar dugaan Tio Chong Chiu, tersembul senyuman sekilas pada wajahnya, tapi segera ia menunduk murung lagi. Di atas pagar tembok Tan Hong melihat Intiong sedang melarikan kudanya ke rumahnya, terlihat pula moncong meriam yang mengeluarkan asap itu. Seketika pandangan Tio Chong menjadi gelap, harapan yang baru timbul dan segera menghadapi putus asa membuatnya hampir tak tahan. Ciam Tai Biat Beng melihat Tan Hong bergeliat hendak jatuh, cepat ia berteriak, Hei, engkau kenapa? Sebisanya Tan Hong menenangkan perasaannya, serunya, in heng, lekas menyingkir dan jangan kemari. Hanya pada saat menghadapi bahaya baru dapat terlihat persahabatan yang murni. Kini Intiong dan Tio Tan Hong sama tidak menghiraukan mati hidup sendiri, yang satu tetap melarikan kudanya secepat terbang menuju ke depan, yang lain berteriak khawatir menyuruhnya pergi. Pada detik itulah tiba-tiba terdengar suara dentuman dung disertai asap tebal, peluru meriam telah ditembakan. Intiong menjerit kaget dan khawatir, hatinya tenggelam serupa ditindih oleh gunung besar, putuslah harapannya, lenyaplah segalanya. Tapi segera terdengar olehnya suara tembakan meriam itu terasa tidak begitu keras, tidak nyaring, bahkan boleh dikatakan mejen, sama sekali berbeda daripada dentum meriam di medan perang. Waktu ia memperhatikan lebih jauh, terlihat peluru meriam yang membawa asap itu hanya terlempar beberapa tombak jauhnya dari moncong meriam, lalu jatuh di tanah dan menggelinding ke dalam parit, peluru itu ternyata tidak meletus. Kiranya meriam merah itu memang terganggu, tadi topua merangkul erat pada moncong meriam darahnya mengalir masuk ke dalam laras meriam dan membasahi rongga pelurunya. Meriam zaman modern sekarang saja dalam beberapa ratus atau ribu kali tembakan juga bisa mengalami sekali dua kali peluru tidak meledak, apalagi meriam zaman kuno, jelas senjata api zaman dulu tidak sebagus zaman sekarang, bila obat pasang basah, tentu saja mejen, peluru yang ditembakan juga takkan meledak. Begitulah Intiong kegirangan serupa orang gila, cepat ia melompat turun dari kudanya dan menggedor pintu sekerasnya, ketika pintu dibuka, ke-18 pengiringnya beramai ikut masuk. Dalam keadaan demikian, betapapun Ogito tidak berani lagi sembarangan menembakan meriamnya. Tio Tan Hang melompat turun dan memapak kedatangan Intiong dan rombongan, begitu berhadapan keduanya lantas saling rangkul, keduanya sama mencucurkan air matu dan saling pandang sampai sekian lamanya tanpa bicara. Mendadak Tio Tan Hang berseru, ayah. Tanda petik. Waktu Intiong menoleh, dilihatnya Tio Chong Chiu sedang menuju ke arah mereka dengan langkah berat. Hati Intiong tertekan, baru sekarang dikenalnya, kiranya orang inilah ayah Tio Tan Hang. Inilah musuh bebu yutannya sejak ia dapat berpikir, inilah musuh yang senantiasa teringat olehnya dan ingin dibunuhnya. Sekarang musuh ini sedang memandang padanya, bibirnya bergerak, seperti banyak yang hendak dibicarakannya, akan tetapi sukar diucapkan. Wajah orang tua yang penuh keriput itu tampak bercahaya, membawa semacam sikap yang aneh, seperti sesuatu yang telah sekian lama ditunggunya, serupa juga seorang ayah yang menyambut putranya yang telah lama baru pulang. Sikap yang takkan dilupakan selama hidup Intiong. Pelahan Intiong berkeluh, orang tua yang berwajah pucat kurus dan beruban ini mana bisa mirip pengkhianat yang licik dan keji sebagaimana pernah dibayangkannya? Apakah dirinya tegam menubleskan pisau ke dada orang tua yang tinggal ajal ini? Selangkah demi selangkah Tio Chong Chiu semakin mendekat, Intiong merabah surat berdarah yang tertulis di kulit domba dan selama puluhan tahun selalu tersimpan dalam bajunya itu, dengan benci ia tetap orang tua itu sekejap. Mendadak ia melengos ke arah lain dan mengipatkan tangan Tio Tan Hong yang merangkulnya itu. Pedih sekali hati Tio Chong Chiu seperti disayat, terasa olehnya sorot Metu Intiong yang penuh rasa benci dan dendam itu tiada bedanya dengan sinar Metu In Ching pada 30 tahun yang lalu. Segala apa sekarang sudah jelas bagi Tio Chong Chiu, ia jatuh terduduk dengan lemas lunglai. Tiba-tiba Intiong berputar ke sana dan berteriak dengan suara gemetar. Urusan sudah selesai, ayolah kita pergi. Tan Hong berdiri kaku serupa patung, ia pandang ayahnya dan pandang pula Intiong tanpa bicara. Chiam Tai Keng Beng asik bicara dengan kakaknya, biat Beng mendengar Intiong mengajak pergi, ia mendekatinya dan bertanya, ada apa, baru datang masa segera mau berangkat lagi? Biasanya Intiong suka menuruti setiap kehendak Keng Beng, tapi sekarang ia serupa orang linglung, pertanyaan si nona seperti tidak didengarnya dan masih terus melangkah ke arah pintu. Tiba-tiba terdengar detak lari kuda di luar, dan berhenti di depan pintu, lalu beberapa orang berteriak, Kaisar Beng Raya berkunjung kemari. Kiranya baru sekarang Kittin dan rombongannya menyusul tiba. Meski dia belum terlepas dari kedudukan sebagai tawanan, namun tidak lupa berlagak sebagai raja. Meski dia sudah masuk ke halaman, namun tidak ada yang menghiraukannya. Tio Chong Chiu duduk di atas batu tanpa bergerak, Ciam Tai Biat Beng mendelik padanya, lalu melengos ke arah lain dan berbicara lagi dengan Keng Beng, hanya pengiring Intiong saja yang memberi hormat padanya. Tentu saja Kittin serba kikuk, bentaknya, yang mana Tio Chong Chiu, kenapa tidak menyambut kedatangan Seri Baginda? Namun Tio Chong Chiu mendungak dengan angkuhnya, kedatangan Kittin seperti tidak terpandang olehnya. Meski tidak kenal Tio Chong Chiu, tapi Kittin kenal Tan Hong, segera ia membentak anak muda itu mana ayahmu. Kalian adalah keluarga pemberontak, sekarang ku beri ampun, kenapa tidak menyambut kedatanganku? Tan Hong hanya mendengus saja, tiba-tiba In mengeluarkan sebungkus barang dan dilemparkan ke tanah, katanya, kedua macam benda itu bolehkah simpan dengan baik, jangan hilang lagi. Segera adek pengawal memungut bungkusan itu, kiranya dua macam barang. Yang sebuah adalah setempel pribadi raja, sebuah lagi adalah tusuk kundai milik permaisuri yang diberikan kepada Kittin. Kedua macam barang ini dirampas oleh tai kwee Chong kuan Kang Chiu Hai. Waktu Kittin terkurung di tubuh po dulu, Tan Hong merebut kembali dari tangan Kang Chiu Hai dan baru sekarang sempat dikembalikan kepada Kittin. Malu dan Gusarkitin, gengsi seorang raja sungguh terinjak-injak, namun ia pun merasa jari dan tidak berani mengumbar perasaannya. Selagi ia hendak melampiaskan dongkolnya terhadap Pinti Yong, tiba-tiba terlihat tiga orang aneh berlari masuk secepat terbang, dua orang yang di depan berwajah sama, yang seorang hitam dan yang lain putih, mereka berkawok-kawok tanpa menghiraukan orang lain. Ketiga orang ini adalah Chiok Eng dan Ohpek Mako. Setelah pasukan Mongol ditarik mundur, mereka lantas menyapu bersih duri kawat pengalang dan menyusul kemari. Siapa itu berani membuat kaget seri baginda bentak dua jago pengawal dan bermaksud merintangi mereka. Chiok Eng melirik Kittin sekejap, mendadak ia cengkeram ke dua jago pengawal lain dan dilemparkan. Ohpek Mako terbahak, tongkat mereka bekerja, dua jago pengawal lalu diserampang jatuh terjungkal. Keruan Kittin terkejut dan cepat menyurut mundur. Dilihatnya Ohpek Mako berjabat tangan dengan Tan Hong, dan bersorak gembira, sedang Chiok Eng berlutut di depan Tio Chong Chiu. Tio Chong Chiu membangunkan Chiok Eng, ia sendiri terhuyung-huyung sehingga akhirnya duduk kembali, Chiok Chiang Kun, bikin susah padamu saja selama berpuluh tahun ini. Leluhur Chiok Eng adalah Panglima Perang Tio Susing, maka Tio Chong Chiu tetap menyebut Chiok Eng sebagai Chiang Kun atau Panglima. Pusaka negara, maksudnya peta pusaka itu, sudah diperoleh kembali oleh majikan muda, cuma sayang negeri ini telah bukan milik curaya kita, kata Chiok Eng. Tio Chong Chiu tersenyum getir, ucapnya pelahan, ya, ku tahu semua, tidak perlu kau katakan lagi. Manusia hidup asalkan merabat perasaan sendiri tidak malu terhadap sesamanya, untuk apalagi berebut tahta dan ingin menjadi raja segala. Kiitin terkesiap, ia merasa tidak enak mendengar orang menyinggung soal tahta segala, serunya kepada In Tiong, tidak perlu tinggal lama di sini, In Chong Goan, lekas berangkat pulang. In Tiong kelihatan masih linglung dan tidak bersuara. Kiitin menjadi gusar, apakah kalian sudah gila? Namun In Tiong tetap diam saja, waktu ia berpaling keluar, mendadak air mukanya berubah pucat pasi. Terlihat seorang gadis jelita memapah seorang kakek berwajah kurus pucat dan berambut ubanan melangkah masuk. Pada muka si kakek ada bekas luka bersilang, sebelah kaki pincang, jalannya. Terincang in cuk dipayang oleh gadis jelita itu, air mukanya yang seram itu membuat orang merinding. Terdengar In Tiong berseru mendadak, ayah. Segera ia memburu maju dan merangkul kakek itu. Orang tua ini memang inting adanya. Inting tidak menghiraukan In Tiong, ia dorong anaknya ke samping dan menatap Tio Chong Tiong tanpa berkedip sambil mendekatinya selangkah demi selangkah. Sikapnya yang menakutkan ini membuat Tio Keng terkesiap dan menyingkir ke samping. Waktu Tio Keng memandang ke sana, dilihatnya di belakang inting dan In Lui yang memapahnya terdapat pula putri dan menantu sendiri, yaitu Tio Kui Hang dan Tio San Bin. Cepat Tio Keng meninggalkan Tio Chong Tio untuk menyongsong Tio Kui Hang. Tertampak San Bin dan Cui Hang juga tidak berani bersuara, keduanya kelihatan prihatin. Kiranya inting tidak bebas bergerak karena pinjang sebelah kakinya, maka baru hari ini sampai di kota Raja Watze, waktu ia tanya kewis matamu, diketahuinya inting pergi ke rumah keluarga Tio, keruan gusar inting tak terkatakan, segera ia paksa In Lui membawanya ke sini. Sekarang rasa gembiranya dapat bertemu kembali dengan putranya telah terbenam oleh rasa bencinya berhadapan dengan musuh. Sesaat Tan Hang seperti terpukul geledek, mukanya juga berubah pucat lesi. Di depan matunya sekarang berdiri adik cilik yang dirindukannya siang dan malam, namun sekejap saja In Lui tidak memandangnya. Hanya sorot metu inting setajam semilu sedang menyayat perasaannya. Dalam keadaan demikian, pemuda yang biasanya tidak kenal apa artinya takut tidak urung mengkirik juga menghadapi suasana begini. Sikap pinting jauh lebih menakutkan daripada waktu memaksa In Lui meninggalkan dia tempoh hari, pelahan ia mendekati Tio Chong Chiu. Melihat gelagatnya, segala apapun dapat dilakukannya. Waktu Tio Chong Chiu mengangkat kepalanya, dilihatnya inting berdiri di depannya dan sedang menatapnya dengan sorot metu dingin. Intiong dan Tan Hang menjerit bersama dan lari maju. Tanpa berpaling tangan inting lantas menggampar, Intiong ditempelengnya sekali. Ayah, tinggalkan tempat ini saja, ratap pinting Tiong sambil berlutut. Tan Hang juga memegang pundak seng ayah, kata Uya, ayah, masuklah dan istirahat dulu. Tio Chong Chiu menyikirkan tangan putranya pelahan dan tetap saling tatap dengan inting, keduanya sama diam saja. In Lui tidak tahan, ia menangis sambil mendekat muka sembari memanggil ayahnya. Inting tetap menganggap tidak mendengar, seakan-akan di dunia ini tinggal di adan Tio Chong Chiu saja. Ia pandang Tio Chong Chiu dengan penuh rasa benci, sinar matanya seolah-olah mengandung segenap rasa dendam benci orang hidup ini. Tiba-tiba Tio Chong Chiu tersenyum hambar, ucapnya, memang sudah kuduga akan tiba hari seperti ini, sekarang juga akan kususul ayahmu Intai Jan untuk minta maaf padanya. Dengan demikian semoga permusuhan antara keluarga kita dapatlah dihapus. Suaranya semakin lemah dan lirih, sampai akhirnya mendadak ia jatuh terkulai, hidung, metu dan telinga berdarah lalu tidak bergerak lagi, nyata sudah mati. Kiranya sebelumnya Tio Chong Chiu sudah bertekad akan membunuh diri. Waktu melihat Inti Yong, diam-diam ia sudah menelan racun yang sudah disiapkannya. Bahwa mendadak Tio Chong Chiu mati membunuh diri, hal ini tidak terduga oleh siapapun. Muka Tan Hang sepucat mayat, ingin menangis pun sukar bersuara. In Lui menjerit dan terkulai ke lantai, Inting juga serupa balon gembos dan duduk di lemas lesu. Berbareng Ciam Tai Biat Beng dan Cio Keng berteriak cukong dan memburu maju. Inti Yong juga mendekat dan bermaksud memegang tangan Tan Hang, tapi mendadak Tio Tan Hang mendekat mukanya dan berlari keluar terus mencemplak ke atas kudep putih yang sedang makan rumput di bawah pohon. Sekali meringkik Cia Oya Sai cuma itu lantas membedal secepat terbang keluar dan dalam sekejap saja lantas menghilang. Suasana di halaman sunyi senyap serupa kuburan, hanya terdengar isak tangis In Lui yang pelahan. Dua bulan kemudian, permulaan musim panas di daerah Kang Lam, suasana sejuk dan pemandangan indah. Di luar kota Soh Ciu ada seorang pemuda ganteng menunggang seekor kudep putih menempuh perjalanan sendirian, itulah di Atio Tan Hang. Masa dua bulan tidaklah lama, namun situasi telah mengalami perubahan pula. Setelah Inti Yong membawa pulang Kitin, adik Kitin, yaitu kaisar yang bertahta sekarang, Ki Giok, tidak mau menyerahkan tahtanya, begitu pulang Kitin lantas diistirahatkan di suatu istana terpencil. Resminya disebut maharaja, tapi sebenarnya adalah tahanan rumah. Impian kaisar Ki Tin Buyar, impian muluk Ih Kiam akan tata negara baru pun gagal, sebab sekarang Ki Giok tidak memerlukan dukungan Ih Kiam lagi. Kekuasaan Ih Kiam dirampas, hanya diberi pangkat menteri militer tanpa kuasa dan dilarang menentukan kebijaksanaan politik pemerintah. Ong Chin dan kawanan pembesar yang berkuasa sebelumnya sudah jatuh. Tapi dengan cepat bangkit serombongan penguasa baru yang ikut mabuk kemenangan dan lupa daratan, tidak teringat lagi pada Perang Tubok Po, pada waktu itu negara hampir runtun di caplok musuh. Tia Tan Hang sendiri mengalami dua macam pukulan batin, gagal di medan cinta, tertimpa pula musibah keluarga, ketambahan lagi berduka atas perubahan situasi negara, ia hanya tinggal beberapa hari saja di Pak Hia secara diam-diam, sampai Ih Kiam juga tidak ditemuinya, lalu sendiriau pulang ke daerah Kang Lam. Keindahan pemandangan daerah Kang Lam ternyata tidak dapat menghapus rasa pedih dan dukanya, ia melarikan kudanya dengan pelahan, sampai di luar kota, tanpa terasa ia bersenandung membawakan syair pujangga yang menyesalkan tanah air yang banyak mengalami musibah dan petaka. Ia mengeluarkan secari kertas yang penuh bekas air mata, tulisan dalam surat itu entah sudah berapa puluh kali dibacanya, rasanya tanpa melihat saja ia sanggup mengapalnya di luar kepala. Surat itu ditaruh dalam sakunya secara diam-diam oleh ayahnya semalam sebelum membunuh diri. Surat itu tertulis, Hanya karena salah pikir seketika, dahulu aku kesasar mencari dukungan ke negeri Wat Zhe sehingga menimbulkan dendam keluarga In. Meski aku tidak membunuh En Ching, tapi dia mati lantaran tindakanku. Maka adalah pantas bila keturunan En Ching menaruh dendam kesumat padaku. Sekarang aku bertekad mati untuk menebus kesalahanku, bukan cuma lantaran keluarga In saja tapi juga karena malu untuk pulang ke tanah air. Manusia lahir dan akhirnya pasti mati. Usiaku sudah lanjut kini dan masih sempat melihat duta bangsa disegani di negeri asing, biarpun mati aku tidak menyesal lagi. Pengetahuan dan kepandayanmu jauh di atasku, mempunyai anak seperti dirimu, matipun aku tidak perlu khawatir lagi. Sesudah aku mati hendaknya segera kau pulang ke negeri leluhur dan berdamai dengan keluarga In untuk menebus dosaku. Hubungan asmaramu dengan cucu perempuan En Ching sudah ku dengar dari laporan Ciam Tai Chiang Kun. Jika perjodohan ini terlaksana, tentu tiada sesuatu lagi yang kusesalkan. Bayangan wajah Seng Ayah terkilas dalam benak Tan Hong. Ia tahu ayahnya pernah berbuat salah, tapi juga banyak berbuat kebaikan. Ayahnya membantu Wat Zhe sehingga kuat, tapi juga membantu negeri leluhur mengalahkan Yasian. Tindakan Seng Ayah yang sukari mengerti Tan Hong waktu kecil dahulu sekarang dapat dipahami seluruhnya. Begitulah Tan Hong mengulang baka sekali lagi surat wasiat Seng Ayah, segera bayangan seorang lain timbul pula dalam benaknya. Itulah bayangan In Lui, dengan gadis itu ayahnya berharap jodohnya dapat terikat dengan baik. Akan tetapi setelah mengalami peristiwa menyedihkan itu, selama hidup ini mungkin sukar lagi berjumpa dengan In Lui, apalagi mau bicara tentang perjodohan segala. Selama dua bulan ini sungguh Tan Hong dirundung rasa sedih yang luar biasa sehingga membuatnya hampir gila. Kepulangannya ke daerah Kang Lam sekali ini mestinya ingin libur, melepas kesal dan mencari ketenangan. Siapa tahu, mendingan dia tidak datang ke Kang Lam, begitu tiba di daerah ini, tanpa terasa lantas terkenang olehnya akan In Lui. Teringat olehnya dahulu mereka datang bersama ke wilayah ini pada musim yang sama seperti sekarang ini, pada waktu bunga sedang mekar, sepanjang jalan pernah banyak menimbulkan suasana gembira dan bekas air mata. Tapi sekarang suasana telah berubah sama sekali, tiada kata, tiada tawa dan juga tiada air mata. Bayangan In Lui masa lampau dengan tersenyum manis seakan-akan timbul kembali di depan mata, tanpa terasa Tan Hong menghela nafas dan bergumam, Oh, adik cilik, segalanya sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara serta wa merdu, di tepi telinga Tan Hong seakan-akan mendengar suara In Lui sedang berkata, Siapa bilang terlambat? Kenapa engkau tidak menungguku? Waktu Tan Hong berpaling, dilihatnya seekor kuda merah sedang mendatang, penunggangnya jelas adalah In Lui dengan senyumnya yang manis serupa dulu. Ini dalam mimpi atau memang nyata? Kejut dan girang sekali Tan Hong, dilihatnya lari kuda merah L. In Lui itu semakin dekat, nona itu melambaikan tangan dan menyapa dengan tertawa. Hi, kenapa engkau cuma memandangi diriku? Apakah engkau tidak kenal lagi padaku? Girang Tan Hong tak terkatakan, ini ternyata bukan mimpi, teriaknya, adik cilik, engkau benar-benar datang? Sungguhkah belum terlambat? Terlambat apa tanyain Lui? Bukankah engkau pernah bilang betapa jauhnya suatu perjalanan akhirnya akan tiba juga di tempat tujuan? Lihatlah, bukankah aku sudah tiba, malahan mereka pun sudah datang. Waktu Tan Hong memandang ke sana, tertampak ayah In Lui, yaitu Inting, sedang mendekati mereka dengan kudanya, meski wajahnya tetap ada bekas luka, namun tidak terlihat beringas lagi seperti dulu melainkan penuh welas asih, sedikit pun tidak ada rasa benci dan bendam. Orang tua itu menghentikan lari kudanya dan melompat turun dengan tangkas, ternyata kaki Inting yang pincang itu kini telah sembuh, yaitu disembuhkan oleh Ntiong berdasarkan ilmu pengobatan ajaran Tio Tan Hong itu. Setelah mengalami peristiwa kematian Tio Chong Chiu yang membunuh diri dulu, rasa dendamnya sekarang sudah lenyap, pula dari cerita anak perempuannya telah diketahui betapa usaha Tio Tan Hong membantu pihak kerajaan Beng memupuk Dene dan betapa susah payah mengatur rencana pertentangan di dalam kerajaan Watzei sendiri sehingga Yasian terpaksa mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Beng. Disertakan pula, penyakit pincang seng ayah dapat disembuhkan juga berkat jasa baik Tio Tan Bong yang sengaja diatur sebelumnya dengan melalui tangan Intiong. Setelah direnungkan oleh Inting, urusan leluhur sudah berakhir dengan berbagai suka dukanya apa yang dapat dikatakannya pula. Di belakang Inting ternyata menyusul tiba lagi beberapa penunggang kuda, mereka adalah Intiong dan ibunya serta Ciam Tai Biat Beng dan adik perempuannya, Keng Beng. Sesudah dekat, mereka sama tersenyum bahagia memandangi In Lui dan Tio Tan Hong Ciam Tai Keng Beng menggeser kudanya menjajari Intiong, katanya sambil melarikan kudanya bersama Intiong, Tan Hong, suasana kowaihoat jim kini sudah berubah, semuanya telah diperbaharui dan tambah indah, apakah hengkau tidak ingin masuk ke kota? Tan Hong seperti baru sadar dari mimpi, ia pandang In Lui dan berbisik, adik cilik, maukah hengkau ikut masuk ke kota? In Lui tersenyum manis, segala suka duka, benci dan dendam, semuanya sudah terlebur oleh senyumannya itu. Tamat.